Teman-teman, tanggal 30 Juli sudah ditetapkan PBB sebagai hari persahabatan internasional. Peringatan ini dibuat dengan gegasan bahwa persahabatan antara orang-orang, negara, budaya, dan individu dapat menginspirasi upaya perdamaian dunia. Nah, ini beberapa tips untuk merayakan hari persahabatan internasional. Pertama, membuat collage foto. Pasti kamu punya foto-foto menyenangkan bersama teman. Kedua, membuat simbol persahabatan. Apapun itu, agar selalu mengingat persahabatan kalian. Ketiga, berikan hadiah yang bermakna. Tidak perlu barang yang mahal. Mungkin foto 10 tahun yang lalu. Empat, staycation bersama. Kamu bisa memilih hotel yang menarik dan unik untuk menghabiskan waktu bersama. Lima, brunch bareng. Undang sahabat-sahabat kamu untuk brunch bareng di rumah. Nah, itu beberapa tips merayakan hari persahabatan internasional. Tetapi, staycation dan brunch bareng ditunda dulu ya. Ganti dengan ngobrol daring aja. Tetap sehat. Salam Putra Batam. Terima kasih.